Ya, bisa memperingati 12 tahun usianya untuk pertama kalinya Otoritas Jasa Keuangan menggelar OJK Apresiasi Media Masa 2023. Dalam apresiasi ini, platform media B-Universe Investor Daily meraih 4 penghargaan dari berbagai kategori. Ya, bertempat di salah satu hotel di Jakarta Pusat, OJK Apresiasi Media Masa 2023 digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-12 OJK. Dalam acara ini, OJK memberi apresiasi kepada lebih dari 30 media yang telah melalui penelayan Tim Humas dan internal OJK. Dalam ajang ini, Investor Daily berhasil membawa pulang 4 piala untuk kategori pemerintahan terkontributif stabilitas sektor jasa keuangan, media cetak terproduktif, media pemberitaan terkontributif literasi keuangan dan perlindungan konsumen, dan kategori media foto nasional. Anugerah diterima Direktur Pemberitaan B-Universe, Afrevita Ulansari, dan Pemret Investor Daily, Jakasusila. Raihan ini dianggap sebagai buah dari konsistensi Investor Daily dalam memberikan informasi yang berkualitas dan memberikan nilai manfaat mengedukasi masyarakat, terutama dalam hal literasi keuangan. Ini adalah acara yang pertama kali diselenggarakan ke OJK dalam rangka betul-betul menyampaikan apresiasi penghargaan yang tinggi pada media masa karena liputannya yang begitu luar biasa banyaknya berkaitan dengan sektor jasa keuangan, terutama juga terkait dengan kegiatan dan langka-langka yang dilakukan oleh OJK. Investor Daily secara konsisten sebagai media yang memberikan inspirasi dalam hal investasi, keuangan, dan semuanya, konsisten untuk memberikan informasi literasi keuangan kepada masyarakat dan ini ternyata mendapat apresiasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan kita mengucapkan terima kasih dan kita akan terus komitmen kepada masyarakat, terutama sebagai subyek kami, sebagai subyek dari media masa, untuk terus memberikan informasi yang berkualitas, informasi yang memberikan nilai manfaat mengedukasi masyarakat, terutama dalam hal literasi keuangan. Itu saja. Tentu bahwa fungsi media tadi selain memberikan edukasi kepada masyarakat, ada moral obligation kepada masyarakat, juga tentu memberikan kritik kepada Otoritas Jasa Keuangan. Saya kira Otoritas Jasa Keuangan cukup terbuka, beberapa timnya cukup terbuka.